Konflik Palestina dan Israel Ratusan nyawa telah melayang, mulai dari orang dewasa, ibu-ibu, hingga anak-anak di negeri Palestina Konflik ini pun nampaknya tak berkesudahan Lalu seperti apa tanggapan dari seorang Yusuf Kalla? Saya akan memperbincangkannya, sudah bersama saya, Yusuf Kalla, selamat pagi Pak Selamat pagi, Assalamualaikum Pak, seorang Yusuf Kalla melihat konflik antara negeri Palestina dan Israel ini seperti apa nih Pak? Konflik Palestina adalah salah satu konflik yang termasuk paling lama di dunia ini Sudah hampir 100 tahun Perangnya sendiri sudah hampir 60 tahun sebenarnya Perang damai-perang damai-perang damai Sudah tiga kali perang besar 49, 64, 64 Memang kita sayang sekali Setiap perang, wilayah Palestina makin berkurang Dibu-dukir oleh Israel dengan bantuan Amerika tentu Itu yang terjadi sebenarnya Jadi saya ke Palestine ketemu peradah menterinya Sudah dua kali saya ke sana Saya ke Israel ketemu dengan pejabat-pejabat dan masyarakat Israel sendiri Dan jangan lupa kalau ingin perdamaian harus kenal dua pihak Baik Saya ke Ketua PMI saya kunjungi dua Dan yang sangat menarik bagi saya Dua-duanya ingin damai Tidak ada yang ingin perang Kenapa? Dua-duanya menderita Jadi saya katakan kepada Perdana Menteri Presti bahwa Hanya dua cara untuk menyelesaikan Konflik ini Perang atau berunding Damai Perang Anda saya bilang Minta maaf Sudah tiga kali kalah Di daerah Indonesia Saya minta maaf Indonesia tidak bisa bantu perang Karena Indonesia jauh dan tidak mungkin bawa pasukan ke situ Yang kedua Pasukan negara-negara Arab Tentara negara Arab juga Tidak bisa berubah banyak Mesir, Jordan, Syria Adalah lain Tidak bisa berubah Bapak banyak Tinggal satu opsi sebenarnya Yaitu perdamaian Perdamaian Tidak mungkin Tidak mungkin Kalau perang tidak pernah habis Dua-dua korban Dan konflik ini menjawabkan masalah besar di dunia ini juga Menjawabkan ketegangan di timur tengah Dan efek kita Baik Pak Baik Pak Dan kita melihat bahwa Yang seperti disampaikan Pak Seorang Isuf Kala Perdamaian yang dibutuhkan Dan selama konflik ini berlangsung Bantuan dari bagai belahan dunia ini kan terus berdatangan Termaksud dari Indonesia sendiri Nah dari seorang Isuf Kala yang pernah Mengunjungi Palestina Melihat Sebenarnya dengan kondisi Palestina yang seperti ini Bantuan seperti apa yang sebaiknya kita berikan kepada negeri Palestina ini? Ya pertama Doa dan tentu Bantuan logistik Sebenarnya Palestina bukan orang yang miskin Di Syirah Jordan Orang kaya itu banyak orang Palestina Dia orang profesional Jadi mereka bantu juga negerinya Bukan orang miskin di Palestina Tapi pintar usaha Pengusaha-pengusaha yang Yang sukses di timur tengah itu banyak orang Palestina Doktor orang macam di Amerika Jadi jangan pikir Dia miskin kayak banyak di negeri kita Nggak Mereka orang kaya Karena Palestina itu Lihat tadi di Gaza Mana Gaza dibanding Jakarta Lebih bagus di Gaza Jadi mereka bukan Nah ini banyak kecepatan Karena itulah maksudnya negara Islam besar Karena ada juga diuntungan dengan konflik itu Ya itu banyak penghasil minyak Harga minyak naik Harga minyak naik ya Ya untung sekali Amerika juga negara-negara penghasil minyak lain Jadi banyak mungkin Biar aja Ini juga salah satu poin Maka Kalau kita peranan terbesar kita Ialah bagaimana mendorong perdamaian Berapa tahun yang lalu Waktu sama si Presiden Saya sudah bicara dengan Pakistan Negara besar di Turki Iran Mesir Dan Malaysia Kita kumpul diri Saya sendiri ngatur pertemuan ini Musyarraf, Erdogan Dan Iran Ahmadinejad Bagul Adawi Kita nampak Bahwa yang paling kepentingan Negara Islam besar Jangan harap negara Islam yang kecil Karena mereka sebagian banyak juga Untung kena harga minyak naik Nah karena itulah Maka kita semua dorong bersama-sama Saat ke Eropa Bicara Eropa Bagaimana Eropa mendukung ini Amerika jangan diharap banyak Karena dia untung juga Semua jawa senjata Timur Tengah Karena itu Dan juga harga minyak Eksonnya naik Macam-macam Jadi upaya kita Ialah mendorong Pendamaian Kita mendoakan Kita mendukung Tapi berapa yang kita bisa dukung Yang begitu jauh Dan tidak punya masuk Jadi harus yang fundamental Karena itulah saya katakan tadi Kalau Insya Allah Jokowi Kita harus buka pertama Kedutaan kita dalam malam Supaya kita hadir di tengah-tengah Konflik itu Sehingga kemudian kita berperang Agar Dua-duanya harus kita kenal Pendamaian itu Banyak orang salah sangka Kalau Dulu saya ke Prestige Kemudian ke Israel Karena pendamaian Tidak mungkin dicapai Apabila Anda tidak mengenal Dua-duanya Tidak Kenal dengan dua-duanya Tidak bicara dua-duanya Harus bergunaian Jadi akhirnya Pendamaian itu Yang pendek Oke kita bantu uang Tak usah yang lain Bawa barang lebih banyak Ongkos kirimnya Daripada itu Di sana tidak keturang Tidak apa-apa Hanya butuh uang saja Di sana tetap makan Di sana tetap apa-apa Karena jalur Mesirnya Sudah terbuka lagi Dan sekali lagi Oh Prestige itu Pendangan-pendangan yang baik Jadi mudah Dua macam-macam Oke baik Berarti Tidak hanya logistik Yang dibutuhkan oleh Rakyat Palestina sekarang Namun Upaya lebih Jangka panjang Apa yaitu Upaya perdamaian Dan itu yang merupakan Salah satu yang diusung Oleh Pak Yusuf Kahl Bersama dengan Pak Jokowi Kita sudah demo-demo Seperti di Indonesia Sudah puluhan tahun Waktu SMP sudah ikut demo juga Demo Palestina Setelah kita puluhan tahun Demo untuk Palestina Setelah itu kita puas Puas Sudah demo hari ini Berteriak-berteriak Ya bukan itu solusi Upaya perdamaian Dengan salah satunya Dengan Islam terbesar Harus mengambil Peran itu Dan sekali lagi Saya sudah pernah coba Dan mereka Menyambut baik Sampai sekarang Kalau saya ketemu Yardogan Ahmadijet Musyarab selalu ingat Bahwa sebenarnya Usaha kita harus lanjut Dengan mendirikan Salah satu juta besar Di Ramallah Seperti itu Pak Salah satunya Tapi yang paling penting Harus Kenal baik Kedua negara itu Dan itulah dilakukan oleh Seorang Yusuf Kala ya Pak Saya sebagai Kepada Saya masuk 2-3 kali Saya ke sana Kenal dua-duanya Masuk ke Ramallah Juga saya ke Yusaleh Saya masuk ke Telafi Hanya itu cara Untuk menyelesaikan Konflik Antara dua negara ini Terakhir nih Pak Terakhir nih Pak Apa Harapan dan pesan Bapak Untuk umat Islam Di Indonesia Sangat antusias Memberikan dukungan Kepada Palestina Mendoakan Kedua Mengumpulkan dana Untuk membantu mereka Dana saja Tidak usah Kita juga Berterima kasih Teman-teman Mersi Yang bikin rumah sakit Lebih kita bantu Selesaikan Itu Terakhir nih Tidak ada jelas Oke baik Terima kasih Yusuf Kala Atas pandangannya Dan Kertika demikian Pandangan dari seorang Yusuf Kala Terkait dengan konflik Yang terjadi di Palestina Dan seperti yang dia sampaikan Bahwa Tak hanya bantuan logistik Namun bantuan jangka panjang Yaitu Upaya Perdamaian Antara kedua Belah negara Itu yang paling penting Untuk menciptakan Kedamaian Di negeri Palestina Kembali ke Anda Di studio Baik Terima kasih Yassir Neneama Atas perbincangannya Bersama dengan calon wakil presiden Nomor urut dua Yusuf Kala We will not go down In the night Without a fight You can burn up our masks We'll never die We will not go down You guys are